Intro Sering kita dengar kalau terjadi bencana terutama di Indonesia ini ada beberapa masjid yang masih berdiri kokoh Kira-kira masjid apa aja ya A? Nah aku waktu itu punya pengalaman waktu ke Aceh Neliat sendiri langsung Masjid Baytur Rahman Dan yang paling takjub itu adalah Masjid Baytur Rahim Persis di pinggir pantai Masih utuh banget ya Sementara yang di sekitarnya sudah hancur luluh lantah Ya jadi itu subhanallah aku pas kesana tuh cuman bisa mengagungkan nama Allah Karena memang ternyata dijaga oleh Allah masjid tersebut Dan pengen tau nih kira-kira masjid apalagi yang selamat dari bencana Langsung kita lihat aja penjelasannya Oke Ini di Masjid masjid yang selamat dari bencana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala cobaan dan ujian bagi hamba-hambanya Dan salah satu ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah Berupa bencana alam Ya bencana alam dianggap sebagai sebuah ketentuan sang ilahi dan tak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahuinya Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir dan lain sebagainya Adalah bencana alam yang sering terjadi yang sudah pasti akan meluluh lantahkan bangunan dan segala yang ada di dekatnya Seperti dalam firman Allah yang artinya Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya Quran Surah Al-Isra' ayat 16 Maka tak kalah bencana alam terjadi Yang dapat dilakukan manusia Hanyalah berlindung Mencari tempat untuk menyelamatkan diri Dan berdoa memohon kepada Allah Agar diberikan keselamatan Karena Allah akan memusnahkan apa yang dikendaki Dan sebaliknya Akan melindungi apa yang dia kendaki pula Namun pemirsa Dari semua bencana alam yang dapat menghancurkan bangunan Maupun segala yang ada di dekatnya Allah SWT dengan kuasanya dapat menyelamatkan manusia Bahkan benda mati seperti bangunan sekalipun Ya, terdapat bangunan yang masih kokoh berdiri Meskipun terkena bencana Yakni bangunan masjid Lalu seperti apa bentuk masjid-masjid yang selamat dari bencana alam? Berikut tim berita islami masa kini memaparkannya Pada tanggal 27 Maret 2009 Sekitar pukul 4 dini hari Bak tsunami kecil Tanggul situ gintung yang terletak di Cerinde, Tangrang, Banten Tiba-tiba jebol Tanggul selebar 30 meter dengan ketinggian 6 meter Dan sekitar 2,1 juta meter kubik air di dalamnya Yang jebol tersebut merendam ratusan rumah yang terletak di bawahnya Tanggul yang jebol tersebut Merendam ratusan rumah di saat para warga masih terelam Hingga membuat warga tak sempat menyelamatkan diri Akhirnya, sebanyak 32 orang tewas akibat bencana tersebut Ratusan rumah dan mobil mewah di perumahan Cerinde, Permai Juga terendam banjir bercampur lumpur Warga terkecut Karena air masuk dengan cepat hingga mencapai ketinggian 3 meter Dan pada saat terjangan air bah beserta lumpur dari Tanggul situ gintung Membuat daerah sekelilingnya hancur Justru terdapat rumah ibadah yang tidak robo Ya, masjid ini bernama Masjid Al-Barkah Masjid ini tetap kokoh berdiri Meskipun diterjang air bah dan lumpur Padahal pemukiman di sekitar masjid telah luluh lantak Di hantam terjangan air Tanggul situ gintung yang jebol Dan dapat dilihat Hanya sedikit tembok bangunan masjid yang tampak rusak Masjid lainnya yang selamat dari bencana adalah Masjid Baitur Rahman yang terletak di Aceh Tahun 2004 silam Gempa bumi dan tsunami yang menyapu daratan Aceh Merupakan salah satu bencana alam terdasyah Kurang lebih 200 ribu jiwa menjadi korban dalam tragedi tersebut Tidak hanya korban jiwa Banyak pula bangunan fisik yang habis tersapu gelombang Namun tidak begitu dengan masjid Baitur Rahman Masjid yang terletak di tengah kota bandah Aceh ini Merupakan satu bukti kebesaran Allah Yang tetap kokoh dan berdiri tegak Meskipun gempa dan gelombang tsunami berkekuatan 9,0 skala Richter melanda Hanya beberapa bagian bangunan masjid Seperti bagian depan, pagar dan kaca Atau sekitar 20% mengalami kerusakan Meski gelombang tsunami yang terjadi saat itu Tingginya mencapai puluhan meter Airnya hanya masuk ke halaman masjid sebatas pinggang Dan tidak sampai masuk ke dalam bangunan masjid Seluruh bangunan yang ada di kiri dan kanan masjid tenggelam Kecuali yang ketinggiannya di atas 20 meter Masjid ini sama sekali tidak tersentuh tsunami yang menimpa kepulauan mentawai waktu lalu Padahal lokasinya tidak jauh dari pantai Sedangkan rumah-rumah warga yang ada di sekitar masjid telah rata dengan tanah Sehingga masjid inilah yang menjadi tempat perlindungan masyarakat saat gelombang besar tsunami datang Seperti mukzizat yang ingin ditunjukkan oleh Allah SWT Di luar masjid gelombang tsunami yang tinggi tidak masuk ke dalam masjid Air laut pun hanya sampai di teras masjid saja Dan ada sekitar 50 orang penduduk yang menjadi saksi mata Yang melihat langsung keajaiban yang terjadi pada saat itu Tidak hanya di dalam negeri Terdapat pula masjid di luar negeri yang selamat dari bencana Seperti di Jepang Terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Kobe Masjid Kobe merupakan masjid pertama di Jepang Dan dibangun tahun 1928 di Nakayamate, Dori Chouko Tahun 1945, Jepang terlibat perang dunia kedua Penyerangan Jepang atas pelabuhan Pearl Harbor di Amerika Telah membuat pemerintah Amerika memutuskan untuk menjatuhkan bom atom Pertama kali dalam sebuah peperangan Dan Jepang pun kalah Dua kotanya Nagasaki dan Hiroshima dipom atom oleh Amerika Saat itu kota Kobe juga tidak ketinggalan menerima akibatnya Hingga Kobe pun menjadi rata dengan tanah Ketika bangunan di sekitarnya Hampir rata dengan tanah Masjid Muslim Kobe tetap berdiri tegak Masjid ini hanya mengalami keretakan pada dinding luar Dan semua kaca jendelanya pecah Bagian luar masjid menjadi agak hitam karena asap serangan bom Tentara Jepang yang berlindung di basement masjid selamat dari ancaman bom Begitu juga dengan senjata-senjata yang disemujikannya Masjid ini kemudian menjadi tempat pengungsian korban perang Kekokohan masjid Kobe diuji lagi dengan gempa bumi paling dasyat tahun 1995 Gempa ini sebenarnya bukan hanya menimpa Kobe saja Tetapi juga kawasan sekitarnya seperti South Hyogo, Hyogo Kenanbu, dan lain sebagainya Gempa bumi besar Hansin Awaji merupakan gempa bumi terburuk di Jepang Sejak gempa bumi besar Kanto tahun 1923 yang menelan korban jiwa 140 ribu orang Namun hingga kini masjid Kobe tetap berdiri kokoh dan tegak Seakan tidak tergoyahkan meski didera berbagai bencana Ada pula Masjid Al-Fatihah yang berada di Haiti Masjid ini menjadi tempat berlindung warga sekitar ketika gempa besar terjadi di Haiti pada tahun 2010 Saat itu hampir seluruh bangunan penting di Haiti termasuk Istana Kepresidenan dan gedung-gedung pemerintahan rusak parah Sementara Masjid Al-Fatihah masih berdiri kokoh dan hanya mengalami keretakan di dinding luarnya Satu lagi, Masjid di luar negeri yang selamat dari bencana adalah Masjid Golguk yang berada di Turki Pada tahun 1999, Turki diguncang gempa dasyat yang menewaskan lebih dari 40 ribu jiwa Dan hampir 44 ribu orang terluka Ajaibnya, sebuah masjid di daerah Golguk masih berdiri tegak lengkap dengan menaranya Pemirsa beriman Itulah tadi beberapa masjid yang selamat dari bencana alam Musibah bencana alam yang terjadi memang dirasa banyak mendatangkan kerugian Namun terlepas dari itu semua, sungguh luar biasa Allah menampakkan muqzizat dan kekuasaannya Bahwa apa yang Allah takdirkan akan musnah, akan musnah kala itu juga Dan apa yang Allah takdirkan selamat, akan Allah selamatkan pula Sungguh maha benar Allah dengan segala firmannya Subhanallah, selalu merinding kalau lihat leputan seperti itu ya Jadi memang Allah benar-benar menunjukkan kekuasaannya Tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga ada beberapa masjid yang selamat dari bencana dan juga perang di Jepang Dan dilindungi ya, itu rumah Allah otomatis juga pastinya berkahnya disitu Jadi mengingatkan kita semuanya, aduh banyak masjid yang kosong Yang cuma satu dua sahab, ayo dong kita penuhin ya termasuk saya juga sih sebenarnya Ya harus wajib ya Bahkan kisah waktu jamur Rasulullah bagaimana seseorang yang buta Jadi bisa berjalan merangkat untuk sholat berjamaah di masjid Ya mudah-mudahan semakin mengingatkan kita untuk pentingnya sholat berjamaah di masjid Amin, insya Allah, dan setelah ini kita masih akan kembali mengenai angkatan laut Islam pertama Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini